Intro Kembali belajar bersama bu Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu dalam pengenalan buku Matematika kelas 7 Kurikulum Merdeka 2022 Nanti ibu akan membahas halaman 6 sampai dengan 7 Anak-anak sudah siap belajar? Baik, ibu akan membahas Jangan lupa berdoa sebelum belajar Petunjuk bagaimana menggunakan buku catatan Buku catatan Matematika digunakan untuk mencatat kegiatan belajar Diharapkan kamu menggunakan buku catatan tersebut Untuk menuliskan dan merefleksikan pemikiranmu Bagaimana kamu menyelesaikan soal Dan menjelaskan alasannya selama pembelajaran di kelas Mari tuliskan di buku catatanmu Yang pertama tanggal Selanjutnya tujuan Tugas dan permasalahan Gagasanku Gagasan temanku Hasil pengamatan Ringkasan dan kesan Pada bagian kesan Mari kita tuliskan rincian berikut ini Apa yang kamu pahami dan bermakna bagimu Apa saja yang kamu gunakan Apa yang kamu pikirkan dan yang kamu amati di kelas Apa saja gagasan yang muncul dan bagaimana pendapatmu Apa rencanamu selanjutnya Masalah yang terkait Dugaan dan masalah yang belum terpecahkan Baik ini adalah contoh Contoh cara menulis di buku catatan anak-anak Di sini ada hari ada bulan Selanjutnya tujuan Misalkan mempelajari bilangan-bilangan dengan tanda negatif Termometer di samping ini menunjukkan suhu di dua tempat yang berbeda Berapa suhunya masing-masing Perhatikan suhu tersebut Dibandingkan dengan 0 derajat Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah Selanjutnya gunakan warna dan kotak-kotak secara tepat Di sini Perhatikan tujuan penggunaan tanda negatif pada bilangan dan besaran Di sini tunjukkan bilangan yang kurang dari 0 Tuliskan penemuanmu pada catatan tambahan Di sini ideku Artinya kurang dari 0 Ini tanda negatif Apa artinya? Ini gagasan ini ideku Artinya kurang dari 0 Gagasan teman sekarang Seberapa dingin dibandingkan 0 Seberapa panas dibandingkan 0 0 tidak memiliki arti Lanjut ke rangkuman anak-anak Tuliskan dengan jelas menggunakan kata-katamu sendiri Ini contoh rangkumannya Dengan memilih 0 sebagai atuan titik pangkal Kita dapat menyajikan dua besaran yang berkebalikan Dengan menggunakan tanda positif dan negatif Gambarlah diagram dan tuliskan dalam kalimat yang jelas Di sini diagramnya anak-anak Di sini ada garis bilangan Ini pangkalnya adalah Bilangan 0 anak-anak Selanjutnya Panah ke kanan Ini lebih besar Berarti ini bilangan positif Panah ke kiri Ini kurang dari 0 Tandanya negatif Ini bilangan negatif maksudnya Kesalahan jangan dihapus Tetapi jelaskan letak kesalahanmu Misalkan saja soal 4 Kecepatan angin buritan 2,3 meter per detik Artinya kecepatan angin haluan adalah 2,3 meter per detik Ini tidak salah Namun kita harus memikirkan jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal Lanjut ke kesan anak-anak Mula-mula saya berpikir bahwa 0 tidak memiliki arti Ternyata memiliki makna pangkal aduan untuk membedakan tanda positif dan negatif Mari mempersiapkan dan menyajikan laporan Untuk menyampaikan gagasanmu pada orang lain secara meyakinkan Sangat bermakna apabila disampaikan tidak hanya secara lisan Tetapi juga dalam bentuk laporan yang jelas Mempersiapkan laporan merupakan kesempatan emas untuk menyusun ulang Dan merangkum gagasan secara sistematis karena harus dapat dimengerti orang lain Marilah kita persiapkan laporan kemudian sajikan Lihat acuan pada sampel contoh di halaman 259 sampai dengan 263 Persiapkan laporanmu pada kesempatan-kesempatan berikut ini Yang pertama, merangkum materi yang telah dipelajari di setiap kelas Kedua, merangkum kegiatan matematika di setiap kelas Ketiga, merangkum diskusi yang berlangsung pada tugas Dan merangkum pertanyaan-pertanyaan dan tugas inquiry Lanjut, dapat tunjuk bagaimana menggunakan satuan pengukuran Buku teks ini menggunakan satuan pengukuran secara umum sebagai berikut Yang pertama, satuan panjang dan jarak Di sini ada satuan M kecil-M kecil, anak-anak Ini untuk menyatakan satuan milimeter Jangan lupa penulisan milimeter Huruf M-nya huruf kapital Selanjutnya, satuan panjang C-M C kecil-M kecil untuk menyatakan satuan panjang sentimeter C-nya huruf kapital Selanjutnya, satuan panjang M kecil Di sini untuk menyatakan satuan meter Kalau ditulis meter, M-nya besar, anak-anak Selanjutnya, satuan panjang K kecil-M kecil K-M ini untuk menyatakan satuan panjang kilometer Jangan lupa, K-nya huruf kapital Lanjut ke satuan luas Di sini, C kecil-M kecil pangkat 2 C-M pangkat 2 Ini untuk menyatakan satuan luas sentimeter persegi Penulisannya, C besar huruf kapital B-nya juga huruf kapital Selanjutnya, M kecil pangkat 2 Di sini untuk menyatakan satuan luas meter persegi M besar, B besar Selanjutnya lagi, K-M pangkat 2 K kecil-M kecil pangkat 2 Ini untuk menyatakan satuan luas kilometer persegi K-nya huruf kapital B-nya huruf kapital Lanjut, untuk menyatakan isi atau volume Satuan C-M pangkat 3 C kecil-M kecil pangkat 3 Ini menyatakan satuan isi atau volume sentimeter kubik C-nya huruf kapital K-nya huruf kapital Lanjut, sekarang M kecil pangkat 3 Ini untuk menyatakan volume meter kubik Di sini Penulisannya, M besar, K besar Lanjut ke satuan berat, anak-anak Di sini, satuan G kecil Ini untuk menyatakan satuan berat gram Jangan lupa di sini huruf kapitalnya Selanjutnya, satuan kaki K kecil, G kecil Untuk menyatakan berat, kilogram K-nya huruf kapital Kalau T kecil, anak-anak Ini untuk menyatakan ton Kalau ditulis ton, T-nya huruf kapital Lanjut ke kapasitas M kecil, ini satuan kapasitas M kecil Selanjutnya, L-nya menggunakan huruf tegak bersambung Ini adalah mililiter Menyatakan mililiter, anak-anak Jangan lupa di sini M-nya huruf kapital Kalau L dengan huruf tegak bersambung seperti ini Menyatakan kapasitas liter di sini Huruf untuk menyajikan liter adalah L dengan tegak bersambung hurufnya Dianjurkan untuk menggunakan L tegak bersambung Untuk membedakan dengan angka 1 Selanjutnya, satuan kecepatan Di sini, C, M per D, T, K Semuanya menggunakan huruf kecil Ini untuk menyatakan kecepatan Sentimeter per detik C-nya huruf kapital D-nya huruf kapital Lanjut, satuan kecepatan M per M, M, T Ini meter per menit M-nya huruf kapital R-nya juga huruf kapital di sini Jangan lupa di sini huruf kecil semua Selanjutnya, satuan kecepatan Kilometer per jam Untuk menyatakan satuan kecepatan Kilometer per jam K-nya huruf kapital J-nya huruf kapital Per atau slash di sini Menyajikan pembagian A per B Artinya nilai A dibagi B CM per DTK adalah besaran kecepatan Yang merupakan hasil bagi besaran dalam CM Dengan besaran dalam detik Dapat juga disajikan sebagai dalam kurung CM Dibagi dalam kurung DTK Baik, ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih telah menonton!